pokoknya Tiongha Wong Jowo istrinya Wong Jowo ya wah ini masakannya unik berarti ini istrinya Jawa jadi masakannya Jawa Tiongha ya Jawa Singkawang Halo Singkawang Foodie gimana kabarnya guys kembali pesan market nih saya pagi ini mau bawa kawan-kawan nih ke Jalan Safyudin ini ada satu tempat makanannya banyak banget ada masakan Jawa masakan Tionghoa juga ada campur-campur disini tapi rasanya sih katanya sih enak ada puluhan macam makanan rumahan ini ini namanya dapur kita dapur kita rumah makan siap saji ini kayaknya unik nih masakan Kalimantan juga ada disini yuk sebelum itu ya jangan lupa like share dan subscribe ya guys oh iya ini tempatnya disini nih ini tempatnya pas di depan STIH Safyuddin Singkawang ini jalan Safyuddin tempatnya ini tempatnya nih ini tempatnya nih oke ini ya seperti biasa itu masakan di Singkawang Kalimantan semuanya standarnya murah-murah sih ya kita coba cek langsung aja yuk kita coba cek langsung aja yuk 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 nih masakannya banyak sekali ini nah ini bakuannya yang laku iya bakuannya ya ini coba cek langsung aja ini coba cek langsung aja ini coba cek langsung aja Hau buka Bapak Abu ya apa itu yang buka dapur kita gini kaya banyak makanannya kok nih itu ada berapa macam kok disini kok mungkin kira-kira kalo itu kemari 40 lebih ya kurang lebih 40 lebih 50 cuman kita masaknya sedikit habis masak lagi gitu ya makanya sampai jam setengah empat atau jam empat lah Oh buka dari pagi-pagi ya buka dari pagi sampai setengah empat ya Mbaknya ya Asli Jawa asli Jawa namanya siapa Mbak Ana-ana ya Jawa pokoknya Tiongho istrinya Wong Jowo ya wadi masakannya unik berarti ini istrinya Jawa jadi masakannya Jawa-jawa Jawa Jawa singgawang ya yang favor disini bestseller lah disini apa ya banyak tergantung sih sama Mbak Wan sayur ya tahu bihun berkedel sayur apa sayur-sayuran ya itu ya ini mirip masakan Jawa ya mirip hahaha ada rendang sapi Oh rendang juga ada ya ini tambah tongkol-tongkol ikan ya ikannya banyak ini banyak ikannya karena sini halal kalau ya Iya kita yang ngasak orang muslim juga Oh gitu ya Oh ini ada petai juga ya ya ada petai udang udang sambal masakan Kalimantan yang HP HP gitu juga ada ya ada hari ini pas lagi kosong juga ada Sotongkoy Hakoy banyak ada jam jamson mangga jam saya jam saya hehehe Mbaknya udah jago bangsa Kalimantan hahaha belajar-belajar dari pelanggan juga hahaha dari suami juga ya hahaha oke mbak ya Hai ini ayam kecap apa ayam ini ayam semur-ayam semur ya kalau ini asam manis kita masaknya enggak sama terus mungkin kadang ada gulai ayam kadang ada ayam lada hitam pas hari ini masaknya ayam semur sama ayam asam manis kalau ayam goreng tiap hari pasti ada ini masakan rumah semua Pak ya Oh ya ini masakan rumah semua ini enak sih enak ini ini apa mbak ini ini Ebi Lobak Ebi Lobak ya ini ini sepertinya di Singkawang aja ya ada ya di Jawa nggak ada ya kayaknya dulu saya belum pernah belum pernah ya mungkin di Jakarta atau Ibu Jawa Ami ya Ebi Lobak ya iya ya tapi ada yang bungkus juga kayak ada ada yang sedih masih ya bungkus sayur nggak ada makasih juga ada ini kita cobain semur ayam lah ya semur ayam nih apakan rumahan ini sama lainnya ini ada baun masih panas ini teripang ini teripang ya kok ya ya kaisu ini sarapan yang mana-mana makwan ini tokorit ya kok ya ini ya sawan sayur ya sawan jagung sawan jagung ini tahu-tahu isi ya tahu campur dalamnya bihun ada sayur juga walau tahu apa segala ini masih banget udah gitu aja nah ini totalnya berapa ya semuanya 2 puluh sama es tahu satu ya es tahu satu jadi tiga ribu dua puluh tiga tiga ya iya oke guys kita makan nih dapur kita dan masakan nih ini bawahnya gede banget cobalin dulu nih bawahnya favorit iya ini juga apa buat saya nih semur dan yang kecap dengan semur di sini namanya sumur kain dengan semur ini kapte ini di Kalimantan nggak tahu deh kalau di tempat-tempat lain ya silahkan di komen ya kalau di ada di di Buntiana Medan Jakarta atau di mana di 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 rind hutan berapa si dari hari ketika itu kil ketika selamat menikmati